Halo para pecinta Battletrook Devans dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan gimana nih kabar kalian yang setelah seharian beraktifitas Udah siapkan cutong dengan perjalanan Mang Eoyan? Kui lah gak usah pake banyak cincong lagi kita lanjutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan Zhan Lao yang pada saat ini sudah memasuki lantai ketujuh Xiaoyan datang ke pintu masuk lantai ketujuh dan segera bersiap dan darah di tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai mendidih Xiaoyan pun menatap ke arah Zhan Lao dalam-dalam sementara Zhan Lao pada saat ini segera mengangguk ringan Xiaoyan mengerti apa maksud dari Zhan Lao dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar bersiap untuk masuk Pada saat ini ada lapisan energi yang menghalangi pintu Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh lapisan energi tersebut Xiaoyan pada saat ini sudah bersiap jika Xiaoyan akan dipantulkan mundur oleh gelombang tersebut Tetapi pada saat ini sebaliknya ada kekuatan hisap yang langsung menarik Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini langsung masuk ke lantai tujuh Begitu Xiaoyan masuk pada saat ini Xiaoyan melihat ke sekeliling tempat yang terlihat agak redup Ada sekitar tujuh atau delapan platform yang pada saat ini berdiri di masing-masing dekat dinding Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar ketika melihat di masing-masing platform pada saat ini ada banyak senjata Berbagai senjata dengan bentuk yang berbeda pada saat ini ditempatkan di tujuh atau delapan platform yang mengitari Xiaoyan Mulut Xiaoyan pada akhirnya terengangak dan tiba-tiba bersemangat dan Xiaoyan berpikir mungkin senjata ini benar-benar berharga dan telah disiapkan untuk Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang terkejut dan mulai menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa ini adalah lantai ketujuh yakni lantai artefak dari pagoda pemurnian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bisa menggunakan semua senjata ini Xiaoyan pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini memilih dan mencobanya Xiaoyan dengan penuh semangat pada saat ini segera memperhatikan senjata yang berada di sekelilingnya Pada saat ini Xiaoyan menghampiri pedang yang sangat besar sementara Xiaoyan segera memperkenalkannya kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa ini adalah pedang jantung api yang berkobar Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini langsung meraih gagang pedang tersebut Xiaoyan memiliki firasat bahwa itu akan terasa luar biasa tetapi pada saat ini kegagaman Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan apapun Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki kemistri dengan senjata tersebut Xiaoyan pun beralih ke senjata lain sementara Zhan Lao pada saat ini kembali memperkenalkannya kepada Xiaoyan Pada akhirnya setelah semua senjata dijajal oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini masih belum menemukan kemistri Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Zhan Lao dan bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini bercanda Mengapa senjata ini pada saat ini benar-benar tidak memiliki kecocokan dengan Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berkata apakah itu permasalahannya Semua senjata ini ditinggalkan oleh mantan pemilik dari pagoda Xiaoyan pun tercengang saat mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dan kembali melihat kesekeliling Xiaoyan pada saat ini menyadari ada delapan faprum yang mengitari Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya apakah pagoda pemurnian ini memiliki delapan pemilik sebelumnya Apakah pada saat ini ada orang kesembilan yang telah menempati pagoda Menanggapi keraguan dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun menggelengkan kelapanya dan masih terlihat misterius Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa tidak ada yang kesembilan Xiaoyan pada saat ini memang bukan pemilik generasi awal dari menara ini Namun ada salah seorang pemilik generasi pertama yang membangun menara ini Banyak senjata yang telah dibentuk oleh pemilik pertama dari pagoda Tetapi pada akhirnya semua senjata tersebut dilemparkan ke dalam tungku olehnya Setelah selesai berbicara Zhan Lao pun melihat ke arah tengah Di mana memang ada kompor pembakaran yang gelap yang tampak tidak mencolok Xiaoyan juga pada saat ini melihat ke arah yang dilihat Zhan Lao dan pada saat ini sedikit terkejut Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut berkata mungkin bagi generasi pertama Benda-benda ini hanyalah besi tua Tetapi pada saat ini mungkin bagi Xiaoyan itu adalah sebuah artefak Zhan Lao pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini terlihat sangat bersemangat Dan segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini ingin menempat senjata sendiri Jika Xiaoyan memang ingin melakukan hal tersebut Maka Xiaoyan harus menyuntikan semua api Xiaoyan dan menyiapkan 1 miliar pil origin abadi Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini Xiaoyan tidak akan bisa melelehkan bahan-bahan yang ada di sini Zhan Lao akan membantu Xiaoyan Tetapi apakah Xiaoyan bisa melelehkannya masih tergantung pada Xiaoyan Selain itu tungku ini juga harus mengandalkan kemauan untuk menciptakan senjatanya sendiri Dan itu akan menanamkan keinginan Xiaoyan Dengan begitu maka senjata yang akan tercipta pada saat ini akan memiliki 100% kecocokan dengan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan sangat bersemangat dan Xiaoyan pada saat ini tidak menunda lagi Fikiran Xiaoyan pun segera bergerak dan 1 miliar pil origin abadi segera muncul di hadapan Xiaoyan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini telah bersiap, Zhan Lao pada akhirnya tersenyum dan menganggup Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Zhan Lao bahwa mereka pada saat ini bisa mulai Zhan Lao pun menganggup dan memerintahkan Xiaoyan pada saat ini untuk segera memasukkan semua kekuatan api surgawi milik Xiaoyan Xiaoyan pun menganggup dan mengelurkan telapak tangannya dan api segera keluar dari setiap pori-pori di tubuh Xiaoyan Setelah itu api surgawi segera dituangkan ke dalam tungku dengan gila-gilaan dan area di sekitarnya pada saat ini langsung menyala merah Udara pada saat ini seolah-olah terbakar dengan suhu yang sangat tinggi Tetapi meskipun begitu pada saat ini ketika api surgawi Xiaoyan menyentuh cairan berwarna-warni Api surgawi Xiaoyan benar-benar langsung ditelan dan padam Zhan Lao pun segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa api surgawi tersebut tidak cukup Tidak akan ada senjata yang bisa ditempat dengan kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit terkejut dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keringat halus Sumber orijin abadi di tubuh Xiaoyan telah dikonsumsi dengan cepat Namun Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan kembali mengeluarkan api surgawi dengan suhu yang semakin gila Melihat Xiaoyan yang pada saat ini meningkatkan kekuatan api surgawinya Zhan Lao segera berkata bahwa kekuatan itu masih belum cukup Kekuatan Xiaoyan lebih dari itu dan Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar menuangkan seluruhnya Pada akhirnya Xiaoyan pun segera kembali mengeluarkan api surgawi yang lebih kuat Pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar diselimuti dengan api surgawi dan rambut Xiaoyan seolah-olah terbentuk dari api Di bawah konsumsi gila-gilaan ini pada akhirnya cairan berwarna-warni akhirnya mulai menggelembung Zhan Lao pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan harus tetap membiarkannya mendidih Bersamaan dengan hal tersebut Zhan Lao pada saat ini juga akan segera mengambil tindakan Setelah selesai berbicara Zhan Lao pun melambaikan lengan bajunya dan 1 miliar pil orijin abadi berubah menjadi sungai orijin abadi Segel tangan Zhan Lao juga pada saat ini berubah dan ia segera menunjuk ke arah tubuh Xiaoyan Orijin abadi ini seketika berubah menjadi naga panjang yang bergegas langsung ke tubuh Xiaoyan Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan tiba-tiba seluruh lantai tujuh dipenuhi dengan api Xiaoyan juga pada saat ini terkejut karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar dikelilingi oleh kekuatan api yang sangat kuat Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan segera menyuntikan keinginannya Dengan begitu maka senjata yang sempurna dengan sesuai keinginan Xiaoyan akan segera terbentuk Mendengar hal tersebut pikiran Xiaoyan pada akhirnya segera melonjak Kenangan, emosi, dan semua yang Xiaoyan alami pada saat ini seolah-olah tersedot tertarik ke dalam tungku Seluruh tungku pada saat ini meledak dengan keras dan cairan berwarna-warni juga segera melonjak Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini menemukan bahwa tubuhnya tampaknya menjadi lebih kuat karena hal ini Dengan hal tersebut maka Xiaoyan semakin dekat dengan tubuh guntur sejati yang pada saat ini masih dipelajari Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terus membayangkan kekuatan Xiaoyan yang meningkat di dalam pikirannya hingga pada akhirnya Kelahiran senjata yang diharapkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar segera muncul Cahaya melonjak sebelum akhirnya berangsur-angsur menghilang dan Xiaoyan dapat sepenuhnya melihat penampakan pedang yang dibayangkan oleh Xiaoyan Ketika Xiaoyan melihat pedang ini dengan jelas mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut Penampakan dari pedang ini benar-benar begitu familiar bagi Xiaoyan Seketika Xiaoyan teringat pertama kali Yawlau meminta Xiaoyan untuk membawa pedang kuno yang berat di punggungnya Pada saat itu pedang kuno api surgawi benar-benar membuat Xiaoyan terengah-engah Setiap langkah benar-benar sulit untuk ditingkatkan ketika Xiaoyan berlatih di kotak gingsan Memikirkan hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum pahit karena Xiaoyan benar-benar telah terjatuh dalam nostalgila Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki kegembiraan di dalam hatinya Karena pedang tersebut benar-benar persis sama dengan pedang sebelumnya Di sisi lain Zanlau yang melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan segera bertanya apakah ini sesuai dengan keinginan Xiaoyan Xiaoyan pun mengangguk dengan berat dan berkata bahwa Xiaoyan sangat puas Melihat tekstur permukaan dari pedang kuno api surgawi ini persis sama dengan pedang kuno api surgawi Xiaoyan sebelumnya Semua detailnya benar-benar 100% disajikan dan benar-benar sama seperti sebelumnya Mendengar hal tersebut Zanlau pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan sudah memikirkan nama untuk pedang tersebut Sebaiknya Xiaoyan memilih nama yang lebih keren karena penampilan pedang ini terlihat terlalu biasa Oleh karena itu dengan nama keren meskipun tampilannya biasa orang pasti akan bisa mengetahuinya Jika Xiaoyan tidak menamainya dengan nama yang mendominasi maka benda ini benar-benar akan seperti sepotong besi tua Terlebih lagi Xiaoyan juga harus mengetahui bahwa logam yang digunakan untuk membuat senjata ini juga jauh lebih langka daripada priberanium Xiaoyan pun memperhatikan perkataan Zanlau dan pada saat ini Xiaoyan segera berjalan ke depan dan dengan lembut meletakkan jarinya di atas pedang Jari-jari Xiaoyan mengelus dan menari-nari di atas pedang yang sudah lama dikenalnya Pada saat yang bersamaan kekuatan dari enam keinginan juga muncul kembali di kolam enam keinginan Pada saat ini kolam terisi 20% karena esmosi dari Xiaoyan yang melonjak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar bersemangat dan saat Xiaoyan hendak menggenggam gagang pedang Zanlau memerintahkan Xiaoyan untuk berhati-hati Namun Xiaoyan keburu memegang pedang tersebut dan pada saat ini ledakan terjadi Seluruh tubuh pedang langsung menarik Xiaoyan dan melemparkannya ke tanah Pedang tersebut pada saat ini benar-benar tertanam ke tanah secara horizontal dan Xiaoyan benar-benar terjatuh Xiaoyan pun segera bangkit dan keterkejutan pada saat ini benar-benar melonjak di wajah Xiaoyan Sementara itu Zanlau pada saat ini mengerutkan keningnya dan berkata agar Xiaoyan berhati-hati Xiaoyan pada saat ini mengusap pergelangan tangannya yang sedikit sakit karena tekanan gravitasi sebelumnya Xiaoyan langsung melihat ke arah pedang berat yang telah tenggelam di tanah pada saat ini Xiaoyan berjalan perlahan dan sekali lagi menggenggam pedang berat dengan telapak tangannya Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya dengan kedua tangan untuk mengangkat pedang berat tersebut Wajah Xiaoyan memerah ketika Xiaoyan berhasil mengangkat sedikit pedang tersebut Namun pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera menurunkan pedang tersebut dengan keras Xiaoyan pun segera bertanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dan pedang ini benar-benar begitu berat Xiaoyan memandang ke arah pedang berat dengan penuh ketidakpercayaan karena beratnya benar-benar tidak dapat diukur Terlebih lagi sekarang Xiaoyan telah melatih kekuatan fisiknya Dapat dikatakan kekuatan fisik Xiaoyan sendiri benar-benar sudah cukup kuat Namun ketika Xiaoyan mengangkat pedang berat ini benar-benar dibutuhkan banyak usaha Sementara itu di sisi lain Zanlo pada saat ini mengelus janggutnya dan berkata perlahan kepada Xiaoyan Bahwa ia juga sedikit terjekut Pedang berat ini sepenuhnya dibuat sesuai dengan pemikiran Xiaoyan Hal ini akan mungkin terjadi jika Xiaoyan benar-benar membayangkan pedang tersebut dengan bobot yang sangat berat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas Sementara itu di sisi lain Zanlo pada saat ini segera berkata Jika Xiaoyan ingin memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi Maka bobot benar-benar sangatlah penting Setelah Xiaoyan terbiasa dengan pedang berat ini dan dengan bobot yang seperti itu Kekuatan dari Xiaoyan tentu saja pasti tidak akan mengecewakan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas kembali Dan teringat masa lalunya Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zanlo ini memang benar Xiaoyan pun kembali meningkatkan semangat di dalam hatinya dan pada saat ini bergegas ke arah pedang Xiaoyan pada saat ini segera membuat tali untuk mengikat pedang Namun begitu Xiaoyan hendak mengangkat pedang tersebut pada saat ini Tali benar-benar tidak mampu mendukung berat dari pedang Sementara itu di sisi lain Zanlo pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Zanlo menjelaskan bahwa karena ini dibentuk oleh vibranium dan logam yang sangat langka Bobotnya pada saat ini benar-benar tidak akan bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus membawa pedang tersebut secara terus-menerus di punggungnya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Karena Xiaoyan telah menyadari hal tersebut Pada akhirnya setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali menempak rantai untuk mampu mengikat dan menopang pedang Setelah selesai pada akhirnya Xiaoyan menatap kembali ke arah pedang berat miliknya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera memberi nama pedang ini dengan nama yang mendominasi Xiaoyan pun merenung sejenak dan berpikir nama yang cocok untuk pedang tersebut Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bagaimana jika mereka menamainya dengan pedang berat misterius Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini segera mengangkat pedang dengan punggungnya Sementara itu Zhan Lao pada saat ini menganggukkan kelapanya dan merasa permasalahan ini telah diselesaikan Pada akhirnya Zhan Lao lanjut berkata karena semuanya telah diselesaikan maka mereka pada saat ini harus pergi ke lantai tiga Mereka harus mencari keterampilan bertarung baru untuk Xiaoyan yang dapat melengkapi pedang tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera berjalan dengan pedang berat misterius di punggungnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat kepayahan dan terkadang Xiaoyan terjatuh Zhan Lao hanya bisa menertawakan Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini masih terus berusaha Pada akhirnya Xiaoyan dan Zhan Lao pada saat ini sampai di lantai ketiga dari menara pemurnian Kekuatan dari teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah tidak bisa menopang kekuatan Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mempelajari keterampilan yang baru Xiaoyan pada saat ini segera meraih satu token giyok dan pada saat ini melihat keterampilan bertarung tingkat D Keterampilan tersebut memiliki nama pedang penghancur langit lima tingkat Keterampilan bertarung ini dibagi menjadi lima level yakni menghancurkan pasukan, menghancurkan langit, menaiki naga, mengeruntuhkan gunung, dan mengguncang langit Setiap level ditingkatkan dan kekuatannya akan berlipat ganda Tetapi meskipun begitu hal ini benar-benar sangat menuntut kekuatan fisik Jika kekuatan fisik tidak mencukupi maka teknik tersebut akan dengan mudah menjadi bumerang Xiaoyan diam-diam terkejut setelah banyak informasi yang pada saat ini masuk di kelapa Xiaoyan Keterampilan bertarung seperti ini mungkin tampak biasa-biasa saja Tetapi nyatanya Xiaoyan khawatir hanya beberapa alam tingkat tinggi yang dapat memiliki keterampilan bertarung yang begitu kuat seperti ini Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tertarik dan Xiaoyan berniat untuk segera mempelajarinya Pada akhirnya setelah memperoleh keterampilan bertarung Xiaoyan segera mengampil langkah berat untuk mencapai lantai keempat menara pemurnian Di ruang mimpi kehampaan ini Xiaoyan akan mampu memahami rahasia dari pedang penghancur langit lima tingkat Xiaoyan pada akhirnya memegang pedang berat misterius yang pada saat ini benar-benar sangat berat bagi Xiaoyan Dengan kedua tangannya Xiaoyan pada saat ini bersiap untuk mempelajari teknik pertama dari pedang penghancur langit lima tingkat Semua kekuatan di tubuh Xiaoyan pada saat ini meledak dan api surgawi di tubuh Xiaoyan juga mengalir ke pedang berat misterius Garis-garis aneh di seluruh tubuh pedang pada saat ini meledak dengan cahaya api yang redup Jika saja ini adalah pedang kuno api surgawi Xiaoyan sebelumnya Setidaknya dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini cahaya yang terpancar akan seolah-olah seperti magma cair Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya karena api surgawi Xiaoyan pada saat ini masih agak terlalu lemah untuk senjata surgawi ini Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini dengan paksa benar-benar mengaplikasikan teknik dengan pedang barunya Xiaoyan mencoba berkali-kali di dalam mimpi ketiadaan sebelum akhirnya Xiaoyan pun menyerah Jika menghitung waktu pada saat ini Xiaoyan berpikir sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk segera pergi Waktu berlalu lebih lambat di menara tetapi di luar pada saat ini seharusnya sudah pajar Pada akhirnya Xiaoyan meninggalkan menara pemurnian dengan kepuasan di wajahnya Begitu Xiaoyan membuka matanya pada saat ini pedang berat misterius langsung muncul di hadapan Xiaoyan Ledakan pada akhirnya terjadi sementara Xiaoyan pada saat ini mengulurkan tangan untuk mengambil pedang berat misterius Tetapi Xiaoyan segera menarik kembali telapak tangannya karena Xiaoyan tahu jika Xiaoyan dengan keras kelapa mengambil pedang tersebut Xiaoyan tentu saja pasti akan terjatuh ke tanah lagi Sementara itu pada saat ini lempengan batu yang ada di tanah benar-benar langsung pecah oleh pedang berat misterius Orang-orang yang duduk di dalam rumah batu juga pada saat ini segera terbangun dengan dipenuhi keterkejutan Semua orang melompat karena kaget dan tiba-tiba membuka matanya dan segera berdiri dengan waspada Semuanya segera bertanya apa yang pada saat ini sedang terjadi Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tersenyum pahit dan mulai berbicara dengan ekspresi malu Xiaoyan berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir karena senjata Xiaoyan jatuh begitu saja ke tanah Setelah mendengar Xiaoyan yang mengatakan hal tersebut semua orang pada saat ini perlahan-lahan menghala nafas lega Tetapi setelah itu mata semua orang segera terfokus kepada lubang yang menghantam tanah di hadapan Xiaoyan Semua orang menatap ke arah pedang hitam dengan kecurigaan di mata masing-masing Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi mereka ragu untuk mengatakannya Pada akhirnya Xiao Zhan pada saat ini seolah-olah mewakili apa yang ingin ditanyakan oleh semua orang Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah senjata besi tua ini adalah senjata tuan muda Xiaoyan Mata semua orang pada saat ini banyak tertuju kepada Xiao Zhan sementara Xiao Zhan celingak-celinguk Xiao Zhan segera tahu bahwa sepertinya Xiao Zhan telah berbicara dengan cara yang salah dan Xiao Zhan tersenyum asam Xiao Zhan pada akhirnya lanjut berkata bahwa bukan itu yang ingin dimaksud oleh Xiao Zhan Tetapi maksudnya benda gelap ini apa itu namanya itu besi tua apa besi tua Xiao Zhan aau aau karena tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh Xiao Zhan Pada akhirnya Xiao Zhan hanya bisa tersenyum pahit dan menundukkan kelapanya dan berkata sebaiknya Xiao Zhan diam Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zeni dan King Mu'er seketika melangkah maju dan segera berbicara kepada Xiaoyan dengan lembut Dengan suara lembut Zeni berkata dengan perlahan apakah senjata yang biasa ini adalah milik suaminya Sementara itu King Mu'er pada saat ini meletakkan tangannya pada bahu Xiao Zhan dan berkata bahwa pedang ini terlihat seperti besi tua Senjata ini tidak setampan pedang kuno api surgawi yang Xiao Zhan miliki sebelumnya Pedang ini benar-benar kelihatan agak terlalu biasa Sementara itu pada saat ini Ding Yue juga menghampiri semua orang Begitu Ding Yue melihat ke arah pedang berat misterius pada saat ini mata Ding Yue dipenuhi dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya Ding Yue agak bingung untuk beberapa saat hingga pada akhirnya dengan guguk berkata bahwa pedang berat ini adalah harta yang besar Ding Yue berjongkok dan melihat pedang berat dengan hati-hati dan Ding Yue pada saat ini hendak menyentuh dengan tangannya Melihat hal tersebut Xiaoyan buru-buru menghentikan Ding Yue dengan berkata agar Ding Yue jangan menyentuhnya karena ini sangat panas Ding Yue pun buru-buru menarik tangannya dan pada saat ini masih lanjut berbicara kepada Xiaoyan Ding Yue berkata meskipun sebagian besar adalah vibranium Tetapi vibranium ini pastinya adalah vibranium yang terbaik Selain itu yang paling penting adalah sebenarnya senjata ini mengandung beberapa bahan logam yang legendaris Ini benar-benar sangat sulit dipercaya karena Ding Yue khawatir bahkan gunung dewa hitam di tangan Xiao Zhan benar-benar akan jauh tertinggal Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini tiba-tiba mata semua orang menatap ke arah besi tua tersebut Mereka benar-benar terkejut karena mereka menyadari bahwa kekuatan Ding Yue di bidang senjata tidak perlu diragukan lagi Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak menyangka bahwa pedang yang terlihat seperti besi tua ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan kilatan cahaya di tangannya dan Ding Yue juga mengeluarkan pedang kuno Pedang berat ini memiliki warna merah menyala dan penampilannya sepenuhnya meniru pedang kuno api surga wisyaoyan sebelumnya Ding Yue pada akhirnya segera berkata bahwa melihat pedang kuno api surga wisyaoyan yang hancur Ding Yue bekerja lembur untuk membuatkan pedang berat yang terbuat dari biberanium untuk Xiaoyan Tetapi pada saat ini sepertinya pedang berat Ding Yue ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang berat Xiaoyan yang itu Jika mereka harus membandingkannya maka dapat dikatakan perbandingannya seperti batu dan emas Mendengar Ding Yue yang berbicara seperti itu Xiaoyan pada saat ini memiliki rasa hangat di hatinya Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan mengambil pedang yang dibuat oleh Ding Yue Xiaoyan memegang pedang tersebut dengan tangannya dan Xiaoyan sedikit terkejut dengan perasaan berat ini Dibandingkan dengan pedang kuno api surgawi sebelumnya pada saat ini berat dari pedang yang dibuat oleh Ding Yue sedikit lebih berat Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Ding Yue bahwa Xiaoyan benar-benar berterima kasih Karena Ding Yue telah membuatkan pedang tersebut Meskipun Xiaoyan pada saat ini telah memiliki pedang berat lainnya Tetapi pedang berat ini juga masih akan berguna bagi Xiaoyan Ding Yue juga pada akhirnya merasa sangat bahagia setelah melihat ekspresi puas dari Xiaoyan Ding Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa pedang berat ini adalah vibranium yang Xiaoyan temukan di cincin kongbing Jika tidak Ding Yue benar-benar tidak akan memiliki cukup bahan untuk membuat pedang kuno tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan melambaikan pedang kuno di tangannya dan mengangguk buas Setelah itu Xiaoyan lanjut bertanya kepada Ding Yue apakah Ding Yue telah memiliki nama untuk pedang ini Ding Yue pun tersenyum asam dan berkata bahwa Ding Yue paling benci untuk memberi nama Oleh karena itu pada saat ini lebih baik menyerahkan hal semacam ini kepada Xiaoyan sendiri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan menyentuh dagu sambil berfikir Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini terbuat dari vibranium Untuk lebih sederhananya sebut saja pedang tersebut dengan sebutan pedang kuno dewa api Begitu mendengar Xiaoyan yang berbicara semua orang mengira nama yang akan diberikan oleh Xiaoyan terkait dengan vibranium Tetapi pada akhirnya nama yang dibuat oleh Xiaoyan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan vibranium Semua orang hanya bisa mengelah nafas karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar bercanda Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera melangkah dan meraih pedang berat misterius King Muar juga pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa benda ini terlihat sangat berat Bukankah dengan begitu akan lebih baik menaruhnya di cincin penyimpanan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata karena bahan dari pembuatan pedang tersebut Maka pedang ini benar-benar tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat penasaran Dan berkata kepada Xiaoyan dari manakah Tuan Muda Xiaoyan mendapatkannya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum lembut dan berkata bahwa hal ini rahasia Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh kepada Xiaoyan Namun Ding Yue pada saat ini segera mengeluarkan tombak sepasang sarung tangan dan sepasang baju besi Semuanya memancarkan cahaya hitam dan pada saat ini semua orang benar-benar terjekut Sementara itu Ding Yue pada saat ini lanjut berkata bahwa Ding Yue tidak punya cukup banyak waktu Ding Yue hanya membuat tiga hal ini untuk saat ini dan mereka harus membagikannya kepada semua orang terlebih dahulu Pada saat ini Ding Yue akan membagikannya kepada Nan Erming Xiaozan dan Xia Zhenghui Pada akhirnya ketiganya pada saat ini segera melangkah maju sementara Ding Yue menyerahkan benda ini kepada mereka Ding Yue pada saat ini memberikan tombak dengan cahaya hitam kepada Nan Erming Sepasang sarung tangan pada saat ini diserahkan kepada Xiaozan sementara baju besi diserahkan kepada Xia Zhenghui Ketiganya pada saat ini segera berterima kasih sementara Ding Yue tersenyum lega Ding Yue pada saat ini segera menoleh ke arah Xia Zhenghui dan berkata agar Xia Zhenghui pada saat ini mencobanya Kekuatan spiritual Xia Zhenghui sangat kuat tetapi karena Xia Zhenghui tidak memiliki tubuh fisik Maka armor tersebut mungkin akan bisa memberi Xia Zhenghui perlindungan lebih Xia Zhenghui pada akhirnya menyentuh armor tersebut dan pada saat ini setiap bagian dari armor itu segera melompat secara langsung ke tubuh Xia Zhenghui Dalam sekejap mata armor ini benar-benar membungkus erat Xia Zhenghui Armor ini menutupi seluruh wajah Xia Zhenghui hingga tidak mungkin untuk melihat bahwa Xia Zhenghui adalah sosok kerangka Setelah Xia Zhenghui menggunakan armor tersebut Ding Yue pun segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk memasukkan kekuatan spiritualnya Xia Zhenghui pun mengangguk dan saat kekuatan spiritual dituangkan ke dalam armor Sosok Xia Zhenghui pada saat ini segera menghilang dan semua orang benar-benar terkejut Xiao Zhan tanpa sadar berseru dengan kaget bahwa Xia Zhenghui benar-benar menjadi tidak terlihat Kemampuan nona Ding Yue pada saat ini benar-benar sangat menakjubkan hingga bisa menciptakan hal yang seperti itu Sementara itu di sisi lain Xia Zhenghui pada saat ini segera menarik kekuatan spiritualnya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Ding Yue Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar tergerak di dalam hatinya Ding Yue juga pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya segera berkata kepada Nan Erming dan Xiao Zhan Ding Yue menjelaskan bahwa setelah tombak cahaya hitam disuntik dengan sumber orijin abadi Badan senjata akan meledak dengan cahaya hitam yang dapat meningkatkan kekuatannya Sementara itu untuk sarung tangan cahaya hitam setelah disuntik dengan sumber orijin abadi akan dapat menyerap energi dan memantulkannya Keduanya pada saat ini sangat bersemangat setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh Ding Yue Xiaoyan juga pada saat ini menghela nafas karena Ding Yue pada saat ini benar-benar telah memberikan banyak bantuan kepada kelompoknya Xiaoyan pada akhirnya mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit yang redup Perangsur-angsur pada saat ini cahaya menyinari seluruh tempat dan Xiaoyan segera mengajak semua orang untuk bersiap Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi karena sepertinya warisan teratas mungkin akan segera ditemukan oleh tim lain di wilayah barat tempat mereka berada Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini segera bersiap sebelum akhirnya kelompok dari tim Fearless pun segera bergegas pergi Xiaoyan memimpin semua orang berjalan keluar dengan pedang berat misterius di punggungnya Pada saat ini semua orang benar-benar terkejut melihat jejak kaki Xiaoyan yang menimbulkan kehancuran di tanah Semua orang segera menyadari bahwa pedang berat misterius ini sepertinya benar-benar memiliki bobot yang menakutkan Terima kasih telah menonton!